Intro Awal mula kita menerima laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 Maret diterima oleh Polsek Kulujami bahwa masyarakat melaporkan telah terjadi tindak bidana keterasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korbannya mengeluhi setelah menerima laporan itu kejadian kurang lebih sekitar 17.25 waktu disana jadi menjelang matrim Polsek Kulujami mendatangi TKP yang saat itu ada di Dukung Pejaten Baru, Pejata Matan Kulujami, Kabupaten Pemalang setelah tiba di TKP ternyata benar korbannya adalah saudari IA ini kalau tidak salah usianya baru 2 bulan yang merupakan anak kandung dari pelaku Tim dari Resmog Polres Pemalang melakukan backup sama-sama dengan Polsek Kulujami mencari keberadaan pelaku dan Alhamdulillah pelaku bisa kita amankan di daerah Cirebon tepatnya di wilayah hukum Polsek Susukan jadi kita dibantu juga oleh Polsek Susukan, Polresta, Cirebon mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga kita dapat mengamankan korbannya kurang dari 24 jam ini bisa kita lakukan pasal yang kita terapkan yaitu pasal 44 ayat 3 undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 pidana penjaranya paling lama 15 tahun dan atau pasal 80 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 setelah perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 ancaman pidana penjaranya paling lama 15 tahun ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud alat ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 kebetulan yang melakukan kekerasan adalah orang tua kandung dari Gopal sub indo by broth3rmax